Halo selamat pagi kembali berjumpa dengan saya Nadia Mulya di Insert Pagi Dan pemirsa sekarang adalah hari Senin dimana sepertinya kalau kemarin-kemarin masih banyak yang mungkin masih suasana liburan atau belum kembali beraktifitas Nah dipastikan bahwa hari Senin ini pastinya jalanan sudah padat merayap karena semua orang sudah kembali bekerja, kembali sekolah dengan aktivitasnya masing-masing Kadang-kadang kalau ada seperti ini kita membayangkan ini liburan ke pantai ya seperti Pulau Dayata menjadi tujuan favorit Dan rupanya Bali juga menjadi sebuah tujuan favorit untuk keluarga daripada Ashanti dan juga Anang bukan hanya sekedar untuk liburan saja tapi untuk kerja Nah kabarnya nih Ashanti dan Anang akan segera berangkat ke Bali untuk syuting video klip mereka yang merupakan sambungan atau sequel daripada Jodohu Nah dulu kan Jodohu sempet di Korea syutingnya dan sekarang mereka akan pindah ke Bali dalam kondisi Jodohu sudah bertemu dan sudah isi Karena Ashanti dalam kondisi hamil tujuh bulan akan melakukan video klip ini dan kabarnya sepulang dari Bali nanti akan menggelar asyarat tujuh bulanan Dan satu pertanyaan yang cukup menarik nih ya pemirsa, Anang kan saat ini sudah sebagai seorang wakil rakyat Nah kira-kira apakah dia tetap akan seperti dirinya saat beraksi di video klip atau kok harus lebih berwibawa Nah langsung saja kita lihat ikutannya untuk Anda, ini dia Kesibukan menyiapkan penggarapan video klip terbaru sedang dilakukan penyanyi Ashanti Video klip yang akan dinyanyikan Ashanti bersama Anang sang suami Hermansyah tersebut Rencananya akan akhir pekan depan serta melibatkan semua anak-anak mereka Dan hari minggu kemarin Ashanti terlihat mulai sibuk menyiapkan kostum untuk keperluan video klip terbarunya Yang berjudul Bukan Sembarang Hati Ashanti sendiri menjelaskan bahwa single duetnya bersama Anang kali ini merupakan lanjutan dari single sebelumnya yang berjudul Jodohku Namun bedanya kalau jodohku dibuat di Korea, maka single terbaru mereka akan dibuat di Pulau Dewata Bali Kan kita pas selama duet hamil ini kan ngeluarin lagu yang bukan Sembarang Hati Kebetulan itu lagunya dari Recycle dari She Band dulu Jadi pertama kalinya Mas Anang bawain lagu orang kan Ya sayang maksudnya untuk duetnya Kita suka banget lagu ini gitu Dan memang ini lagu dari awal masih pacaran-pacaran Aku sering nyanyiin versi yang dulu dibikin lebih kekinian akustik Dan ternyata responnya bagus Jadi gak mau bikin klip-klipan ternyata pada teman-teman radio pada Dan ternyata ini akhirnya kita bikin video klip Kenapa di Bali? Jadi pengen bikin karena video klip ini lanjutannya si Jodohku Video klip ini waktu itu kan bikinnya di Korea pas masih pacaran Jadi ini kayak ngelanjutin nanti di video klip ini yang di Bali Aku sama senang jalan dari arah sini Karena kan ini lagu kita berdua Terus nanti yang dari sini tuh anak-anak ngambil si message in the bottle-nya waktu di Korea itu Kayak lanjutan gitu deh Terus lebih akustik Maka pengennya di Bali lebih santai Keterlibatan Anang sang suami dalam video klip Asyanti kali ini Tentu mengundang pertanyaan banyak orang Mengingat Anang adalah seorang wakil rakyat Lantas bagaimana Asyanti dalam mensiasati kesibukan sang suami Agar bisa syuting video klip di luar kota Lalu bagaimana pula reaksi Anang ketika dibuatkan sebuah kostum seragam Yang warnanya cukup mencalok tersebut Mas Anang kebetulan kan mau reses hari Senin Jadi Senin besok Nah jadi Sabtu minggunya diculik dulu ke Bali buat bikin video klip dulu Ya udah ampun deh Jadi kita nanti Jumat malam berangkat ke Bali Sabtunya bikin video klip Minggu aku berangkat duluan sih Mas Anang yang berlangkangan Nah baru selainnya dia kita tetap di Bali dia mau reses Ke Jember kan deket kalau dari Bali Mas Anang lah selalu tau beres dia mah gak peduli orangnya Oke aja dia gak terlalu ribet ya Mas Anang seorangnya gak ribet gitu Tapi konsepnya kan aku dikasih sama klipernya Nah mau gini 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 pas dia dapetin konsep yang itu Aku liatnya bagus banget gitu Selain ngambil Balinya Ngambil romantis yang berdua ada Terus ngambil kekeluarganya sama ngambil sambungannya si jodoh itu Kayak menurut aku bagus gitu Jadi konsepnya aku suka banget Lantaran video klip Asyanti dan Anang bertemakan keluarga Asyanti pun mengaku tidak akan mengalami kesulitan mengajak Arsi Karena ketika syuting nanti Ia akan membuat suasana santai Yaitu dengan bermain-main pasir di tepi pantai Iya Menggolah Abis kan Masa orang JL doang Arsi jangga ada kan Jadi aku senangnya Karena konsepnya tuh kayak ngambil yang jodohku itu loh Jadi nanti kayak ngambil si jodohku Botolnya itu Ternyata udah ketemu sama anak-anaknya di bertiga Mereka apalagi aku juga lagi hamil lagi Jadi kayak kekeluargaannya dapet Terus kayak Dan kita selalu emang kelak mana-mana bawa anak-anak sih Itu juga menunjukkan Kita tuh berlima, berdenam insya Allah Bukan gitu Tapi kayak memang Sangat-sangat Apa ya Saling kepergantungan Satu sama lain Jadi Tapi kan itu video klip aku berdua ya Di awal-awal sih kita banyak set yang gak berlima Tapi gongnya Di pantai ini Kebetulan itu di Karmakandara Di Bali Jadi nanti Adikannya bagus sih Nanti makanya Harus Lihat Harus lihat Akhirnya Ashanti sendiri Sengyi's Dibuatkan sebuah pakaian yang cukup terbuka di bagian lengannya Merasa kurang cocok dengan model tersebut Ashanti lalu meminta diganti model pakaiannya Ia mengaku kurang cocok menggunakan pakaian seperti itu, lantaran saat ini kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Ia mengaku akan fokus pada kehamilannya sudah memasuki bulan ke-7. Ia mengaku akan fokus pada kehamilannya yang sebentar lagi akan memasuki proses persalinan. Ini bukan mas Anang sama kamu ini lagu-lagunya kayak bukan modelnya kalian kan biasanya slow, berat, apa ini tuh beda gitu. Jadi mereka terus kita jadi, ah udah deh bikin deh video klipnya. Bukan untuk sembarang hati, aku katakan ini, sungguh aku cinta kamu. Bukan untuk sembarang hati, hingga nafas berhenti, aku rela berlelah untukmu. Mesranya ya keluarga yang satu itu dan kompak-kompak banget juga sehingga semuanya mau dijadikan untuk model video klip untuk lagu yang terbarunya. Tadi Anda sudah melihat cuplikan dari video klipnya, ya gak mungkin lah ya pemirsa katanya mau jauh-jauh kembali. Masa syutingnya tetap di dalam ruang tamu, ini sepertinya akan merupakan sebuah video klip yang cukup menarik. Apalagi jika kita mengingat video sebelumnya yang ada message in a bottle-nya. Jadi sekarang kan ketahuan apakah isi daripada pesan tersebut yang akan diambil oleh anak-anaknya. Seru banget kita nantikan untuk kehadiran video klipnya. Dan juga kita doakan agar sisa dari kehamilannya bisa berjalan dengan lancar dan persalinannya juga lancar pula. Amin. Dan untuk persalinan yang lancar tentunya dibutuhkan tubuh yang kuat. Nah tubuh yang kuat itu harus dijaga sedini mungkin nih pemirsa apalagi. Kalau pekerjaannya itu banyak banget pulang malam harus syuting pagi seperti teman saya Omes nih. Nah rekan saya Omes yang memang sebagai host insert pagi itu harus menjaga kebugarannya agar bisa tetap fit ya. Tetap fit untuk syuting, untuk nyemsi, untuk riding, untuk mau bersama dengan embun. Nah kira-kira seperti apa kiat-kiat tubuh bugar dari Omes? Nantikanlah jawabannya sesaat lagi karena insert pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!